Isu kenaikan harga BBM menjadi headline kita hari ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan harga BBM akan naik. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tidak panik. Kenaikan harga BBM sudah melalui kajian dan perhitungan mata. Kepastian kenaikan harga bahan bakar minyak juga dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kenaikan harga BBM akan tetap dilakukan pemerintah pusat, namun mengenai waktu pasti masih menunggu pengumuman langsung dari Presiden Joko Widodo. Luhut menyebut kenaikan harga BBM sudah melalui kajian dan perhitungan yang matang. Untuk itu, masyarakat diminta tetap tenang dan menerima apapun yang telah menjadi kebijakan pemerintah. Di samping itu, Luhut juga menegaskan jika bantuan BBM terhadap masyarakat dan para pekerja tepat sasaran. Hal itu sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Menurut Luhut, persoalan BBM merupakan sebuah tanggung jawab bersama. Persoalan ini juga merupakan suatu permasalahan yang harus dicarikan solusi bersama. Sementara, mengenai stok ketersediaan BBM secara nasional, Luhut menjawab jika masyarakat tak perlu cemas dan panik untuk mendapatkan BBM. Soal bocorannya tanya Presiden, tapi kan dari hitung-hitungannya kita sudah hitung dengan cermat, ya tentu ada waktunya nanti akan ke situ. Pak, ini kan sudah mulai terjadi antrian di berbagai daerah, Pak. Ada impuan, Pak? Mungkin sudah... Jangan usah, khawatir tidak akan ada kekurangan. Semua cukup disiapkan pemerintah. Jangan dengarkan rumor. Dengarkan pemerintah, pemerintah akan memberikan terbaik warna idna. Dan itu instruksi dari Presiden Joko Widodo. Dari Banyai, Jawa Timur, Rizky Hidayat, Nasional TV, melaporkan. Dari Banyai, Jawa Timur, Rizky Hidayat, Nasional TV. Dari Banyai, Jawa Timur.